Assalamualaikum teman-teman Hari ini kembali lagi ke masa kecil para ulama Hari ini Sufyan bin Uyainah minta upah 8 hadis Mantap Teman-teman seperti biasa kali ini Ustadz akan menyisahkan masa kecil seorang ulama tokoh yang satu ini sangat istimewa namanya Sufyan bin Uyainah lahir di Kufah tahun 107 Hijriah sejak kecil Sufyan telah aktif belajar hadis bersama orang dewasa dan orang tua tapi bukan asal ikut ikutan ikutan meskipun kecil ilmunya ntar ilmunya mengguli murid lain yang lebih dewasa sampai-sampai ia dijuluki Sheikh Seger kecil kecil tubuhnya memang mungkil mungil saat berumur saat berumur 10 tahun tingginya 5 jengkal kira-kira 80 atau 180 sampai 100 kilometer baju yang ia pakai juga kekecilan surbannya mungil sandalnya cupet walau begitu ia sudah menempuh perjalanan menuju ulama kondang di zaman itu seperti iman az-zuhfi dan amru bin dinar kemana-mana ia membawa papat tulis tempat tintanya seperti tempurung kelapa seperti tengkurung kelapa pegang pegangan penanya besar seperti pisang jika beliau datang ke majelis ilmu orang-orang berkata beri tempat untuk saya kecil hafalan sufian sangat bagus berkata setiap kali aku hendak menulis maka aku sudah hafal apa yang hendak aku tulis dia sekolah hadis tempat ia belajar dia sekolah hadis tempat ia belajar ia terbukti paling bagus nilainya temannya berkata setiap anak yang diuji hafalan setiap anak yang diuji hafalan hadis selalu ada yang salah kecuali sufian bin uyainah hafalan sufian sangat bagus sangat bagus ia berkata setiap kali aku hendak menulis maka aku sudah hafal apa yang hendak aku tulis kecintaan terhadap hadis nabi membuat sufian kecil kecil rela mengorbankan waktu bermainnya bahkan tak jarang harus bekerja untuk mendapatkan hadis dikala masih kecil sufian biasa bermain di depan masjid kalau ada ulama yang mampir ke masjid ia bersedia menjaga kendaraannya asal diberi imbalan 8 hadis pernah Amru bin dinar ahli hadis mampir ke masjid lalu sufian menjaga kendaraannya dan dibacakan 8 hadis setelah Amru bin dinar sholat dan keluar sufian disuruh mengulangi hadis yang dibacakan tadi ternyata ia sudah hafah wah hebat bukan tapi ia tidak hanya hebat dalam menghafah hadis dan mengumpulkan ilmu apa yang dipelajari selalu berusaha ia kerjakan seperti pelajaran sekolah gitulah karena ilmu yang tidak bermanfaat bagian bagaikan mohon yang tak berubah tidak ada artinya dan kadang kala malah membuatnya sombong dan mendatangkan madharat untuk itu hafalkan dan jagalah pesan sufian bin uyayna untuk kita berikut ini ya nih aku akan bacakan dua kali ala ilmu izal lam izal lam yan lam yan fa lad fa lad ro ka ayo coba ikutin artinya ilmu kalau tidak memberimu manfaat maka akan membuatmu rugi coba kita ulangin lagi yuk sekali lagi bareng bareng ya ala ilmu izal lam lam yang lam yang fa la fa kad fa kadar roka ilmu kalau tidak memberimu manfaat maka akan membuat merugi assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi